selamat menikmati ada pun dokter isi yang akan kita bahas pada video kali ini adalah yang pertama kita akan membahas mengenai konsep kode arus listrik dan beda potensi arus listrik yang kedua kita akan membahas mengenai arus listrik yang ketiga tegangan, jenis arus listrik, hukum ohm, simbol komponen listrik, resistor, alat ukur listrik, rangkaian hambatan, dan beberapa contoh soal konsep kode arus listrik dan beda potensi arus listrik arus listrik adalah aliran elektron-elektron yaitu elektron tersebut mengalir karena adanya yang beda potensial beda potensial adalah dorongan yang menyebabkan elektron-elektron tersebut mengalir dari satu tempat ke tempat lainnya arus listrik arus listrik merupakan aliran partikel bermuatan positif arus listrik atau partikel-partikel tersebut hanya akan mengalir pada saat rangkaian tersebut tertutup arus listrik akan mengalir dari titik yang berpotensial lebih tinggi ke titik yang berpotensial lebih rendah di bawah diberikan rumusan mengenai arus listrik hubungannya dengan muatan dan waktu dimana 1 ampere didefinisikan sebagai muatan listrik sebesar 1 kolum yang mengalir dalam penghantar selama 1 sekon atau I sama dengan K per T tegangan muatan mengalir karena adanya beda potensial listrik dari awal kita sudah bahas itu apa yang dimaksud dengan beda potensial beda potensial atau tegangan atau voltage antara 2 titik adalah kerja yang dibutuhkan dalam joule untuk menggerakkan 1 kolum muatan antara 1 titik dengan titik lainnya pada slide di bawahnya itu muncul ada sebuah analogi dimana air tidak akan mengalir pada suatu berjana yang tidak mengalami perbedaan ketinggian atau bisa kita bilang bahwa air tidak mengalir karena tidak adanya potensial yang berbeda atau potensialnya sama sementara di gambar sebelahnya air akan mengalir dari potensial yang lebih tinggi ke potensial yang lebih rendah disini terjadi ada perbedaan potensial jenis-jenis arus listrik arus listrik sendiri dibagi menjadi dua yaitu arus DC dan arus AC arus DC atau direct current biasa kita singkat atau kita sebut sebagai arus searah yaitu arus yang memiliki arah konstan atau searah dalam perambatannya disamping itu digambarkan bagaimana grafik sebuah arus DC kemudian yang kedua adalah arus AC atau alternative current alternative current atau arus balak-balik yaitu arus yang memiliki arah periodik dalam perambatannya kadang kita sebut juga sebagai arah arusnya sinusoidal hukum OM hukum OM adalah hukum yang mengatur hubungan antara arus, tegangan, dan hambatan arus atau I berbanding lurus dengan tegangan V dan berbanding terbalik dengan resistansinya atau R dimana dirumuskan I sama dengan V per R dimana untuk setiap tegangan yang diberikan semakin besar resistansi maka semakin kecil arus yang mengalir disamping diberikan diagram hukum OM dimana disitu diberikan hubungan antara hukum OM dengan daya teman-teman bisa menggunakan rumusan bagaimana daya hubungannya dengan tegangan dan arus atau tegangan dengan hambatan atau arus dengan hambatan dan lain-lain teman-teman bisa menggunakan diagram hukum OM ini untuk membantu teman-teman memudahkan perhitungan teman-teman sekalian kemudian kita diberikan simulasi hubungan antara tegangan, arus, dan hambatan dimisalkan saya bisa gerak-gerakan ini disini ada V atau tegangan ada arus, dan ada hambatan dimana tegangan dan hambatan kita bisa ubah-ubah misal kita turunkan tegangannya menjadi 6 kemudian arusnya menjadi 24 mA bagaimana jika resistansinya kita naikkan menjadi 350 ketika resistansinya kita naikkan menjadi 350 maka arusnya juga akan berkurang bagaimana kalau ternyata resistansinya kita naikkan terus menjadi sampai dengan 500 arusnya akan semakin kecil begitulah hubungan antara ketiganya simbol-simbol komponen listrik ada beberapa simbol atau gambaran yang biasanya kita dapatkan pada suatu rangkaian listrik yang pertama adalah sumber tegangan atau beda potensial yang kedua adalah penghantar berarus listrik arah panah tersebut menunjukkan arah aliran listriknya kemudian ada bentuk-bentuk yang menyerupai hambatan itu adalah suatu bentuk dari hambatan simbol hambatan kemudian bentuk selanjutnya itu saklar lalu ketiga di bawah itu adalah simbol untuk alat ukur baik itu alat ukur ampermeter ditandai dengan beruf A alat ukur voltmeter ditandai dengan V dan alat ukur ohm meter dengan tanda ohm resistor resistor adalah suatu komponen elektronika pasif yang digunakan untuk membatasi jumlah arus yang mengalir pada suatu rangkaian resistor sendiri mengambil sifat resistansi yaitu sifat material yang mencegah pergerakan elektron tipe resistor itu dibagi menjadi dua ada tipe resistor tetap dan tipe resistor variable di samping ini diberikan gambar resistor tetap tadi sudah kita lihat bahwa sebuah resistor tetap memiliki gelang-gelang warna contoh ada resistor dengan 4 gelang di mana coklat, hitam, hijau, dan perak keempat warna ini kita bisa hubungkan dengan tabel warna yang ada di gambar sampingnya dari tabel ini kita bisa maknai bahwa nilai resistor ini adalah 1 untuk coklat gelang kedua adalah hitam gelang ketiga adalah hijau untuk multiplier karena dia 4 kemudian perak itu untuk toleransinya yaitu kurang lebih 10% sehingga bisa kita simpulkan nilai resistor ini adalah 1 Mega Ohm Alat ukur listrik yang pertama adalah ampermeter ampermeter biasanya diberikan tanda huruf A pada alat ukurnya biasanya dia akan mempunyai dua probe yang bisa kita hubungkan pada beban dan pada sumber bisa kita lihat di gambar sebelahnya ampermeter sendiri fungsinya untuk mengukur besarnya arus listrik ampermeter dipasang seri dalam rangkaian untuk mendapatkan hasil arus listrik yang ada pada rangkaian tersebut voltmeter voltmeter digunakan untuk mengukur besarnya tegangan dalam rangkaian listrik sama voltmeter juga memiliki dua probe dan kita bisa mengatur-aturnya dan kita hubungkan dengan beban dan sumber multimeter multimeter ini dapat digunakan sebagai voltmeter, ampermeter, dan ohmmeter jadi si multimeter ini mampu menggantikan tiga bentuk atau alat ukur lainnya ini adalah multimeter yang biasanya dipergunakan pada laboratorium dimana disitu ada jarum penunjuk, ada skala, kemudian ada zero adjust screw kemudian ada zero ohm adjust knob, kemudian ada lubang kutubnya untuk probenya ada positive thermal dan ada negative thermal kemudian ada range selector switch, jadi kita bisa putar-putar dan itu adalah bagian-bagian dari sebuah multimeter rangkaian hambatan rangkaian hambatan kita perlukan untuk berbagai tujuan salah satunya misalnya memperkecil arus atau memperkecil tegangan dan mendapatkan nilai yang kita inginkan pada suatu rangkaian listrik secara umum, rangkaian hambatan itu ada dua yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel rangkaian hambatan seri pada suatu rangkaian hambatan seri biasanya masing-masing resistor disusun secara berurutan bisa dilihat di samping ini bahwa masing-masing resistor disini ada tiga dipasang secara berurutan besar hambatan pengganti dapat digunakan rumus RS atau hambatan pengganti seri adalah R1, R2, R3, dan seterusnya bagaimana hubungan tegangan dan arus pada suatu rangkaian seri? disini digambarkan bahwa masing-masing hambatan yang tiga tadi kita ganti dengan voltasenya V1, V2, V3, dan ini adalah V sumbernya sehingga dapat kita simpulkan bahwa tegangan total atau V sumber adalah V1 ditambah V2, ditambah V3 bagaimana dengan kuat arusnya? pada rangkaian seri, kuat arus yang mengalir pada rangkaian adalah sama di tiap hasil resistornya misal pada keluaran tegangan muncul arus total atau I lalu setelah resistor pertama muncul I1 resistor kedua I2 resistor ketiga I3 di titik manapun pada rangkaian seri I-nya adalah sama sehingga dapat dituliskan I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3 kemudian rangkaian hambatan paralel pada suatu rangkaian hambatan paralel biasanya hambatan akan disusun secara berdampingan atasnya atau bawahnya disini digambarkan ada tiga buah hambatan yaitu masing-masing memiliki I1, I2, dan I3 kemudian ada tegangan sumber untuk menghitung besar hambatan pengganti pada suatu rangkaian paralel dipergunakan 1 per RP yaitu 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 atau nanti di akhir jangan lupa untuk menggantikan posisi 1 per RP menjadi RP persatu atau RP-nya saja posisinya jangan lupa dibalik tegangan pada suatu rangkaian paralel adalah seperti ini disini kita gantikan tegangannya resistornya kita gantikan menjadi V1, V2, V3 kemudian ada tegangan sumber pada rangkaian paralel V-nya selalu sama di tiap titik cabangnya V sumber sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3 bagaimana dengan kuat arusnya? kuat arus pada suatu rangkaian paralel adalah sebagai berikut arus yang mengalir pada awal sebelum titik cabang itu adalah arus sumber sama dengan arus yang mengalir pada resistor pertama ditambah arus yang mengalir pada resistor kedua ditambah arus yang mengalir pada resistor ketiga jadi arus pada rangkaian paralel I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3 bagaimana dengan sebuah rangkaian campuran? misal disini ada 4 buah rangkaian 4 buah resistor yang kita rangkai sedemikian rupa kemudian nilainya masing-masing sudah diberikan lalu kita diminta menghitung hambatan total dari rangkaian tersebut langkah pertama adalah kita menghitung dulu rangkaian paralelnya yaitu 30 dengan 15 caranya 1 per RP sama dengan 1 per 30 ditambah 1 per 15 lalu kita samakan penyebutnya 30 lalu hasil akhirnya adalah 3 per 30 ini adalah 1 per RP lalu seperti tadi yang sudah saya bilang bahwa jangan lupa membalik 1 per RP menjadi RP per 1 atau RP sehingga RP adalah 30 dibagi 3 atau sama dengan 10 O ini baru R paralel jangan lupa berikutnya kita bisa menggantikan gambar awal menjadi gambar seperti ini yaitu R paralel kita ganti dengan sebuah resistor kita tuliskan R paralel setelah itu bisa kita lihat bahwa hubungan berikutnya yang terjadi adalah hubungan seri sehingga R yang kita dapat adalah 10 ditambah R paralel ditambah 5 yaitu 25 Ohm nah ini adalah soal-soal yang teman-teman bisa kerjakan ada soal nomor 1 dimana kita diminta untuk menghitung arus pada setiap titik cabang oke kemudian soal yang kedua yaitu kita diminta untuk menghitung berapa besar hambatan pengganti pada rangkaian seperti ini bagaimana caranya kalian atau teman-teman bisa menghitung manual tetapi setelah ini saya akan membantu teman-teman dengan menggunakan Proteus 8 profesional kita ada di Proteus 8 profesional untuk menguji hasil hitungan kita yang tadi pada latihan soal disini kita menggunakan resistor seperti yang diminta oleh soal kemudian ketika sudah kita simulasikan hasilnya adalah 25 Ohm oke kita simulasikan kembali hasilnya adalah 25 Ohm sesuai dengan apa yang kita dapatkan dari hitungan manual di powerpoint kita ya sesuai 25 Ohm oke ini adalah latihan soal nomor 1 dimana kita diminta menghitung arus I1 I2 dan I3 ini pada rangkaian berikut ingat bahwa R1 nya 10 Ohm R2 nya 20 Ohm R3 nya 30 Ohm Vdc adalah 10,8 volt bagaimana kita mengerjakannya pada Proteus kita lanjutkan di Proteus ya oke tadi sudah kita lihat soalnya maka kita masukkan sesuaikan dengan apa yang diminta oleh soal kita gambarkan di Proteus 8 Profesional disini ada R 3 buah R atau resistor 10, 20, dan 30 sesuai dengan yang diminta oleh soal kemudian kita tambahkan beberapa ampermeter karena kita diminta untuk menghitung arus kemudian I1 I2 dan I3 maka ini sudah kita berikan rangkaiannya tinggal kita simulasikan oke nah ini adalah hasil yang kita dapat dari Proteus 8 Profesional nah hasil ini sama dengan hasil yang kita hitung berdasarkan perhitungan manual teman-teman bisa menjejalnya menghitungnya seperti apa dan mendapatkan hasil yang kurang lebih sama dengan hasil Proteus ini baik ini adalah soal berikutnya kita akan menghitung lambatan pengganti rangkaian dibuat ini nanti saya akan simulisikan kembali di Proteus untuk menghitung hasilnya jadi teman-teman bisa mencocokkan hasil dari hitungan manual teman-teman dengan hasil dari Proteus baik ini sudah saya buat di Proteus 8 Profesional saya buat sama seperti dengan gambar yang dimintang oleh soal disini 15 15 15 15 15 ohm dan 10 ohm disini disekitar sini kemudian kita pasangkan ohm pada rangkaian tersebut untuk menghitung berapa total hambatan yang ada pada rangkaian tersebut maka hambatannya menjadi terklik simulasi hasilnya adalah 8 ohm jadi kalau teman-teman mendapatkan hasil yang 8 ohm hasil hitungan manual dan teman-teman mendapatkan hasil yang topat baiklah demikian video pembelajaran kali ini mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua semoga kita diberikan kesehatan dan mudah-mudahan yang mudah-mudahan yang kita dapatkan menjadi yang bermanfaat bagi kita dan bagi orang-orang di sekitar kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih